Alhamdulillah Alhamdulillah Saya cuma mengingatkan sedikit Bahwasannya besok malam Adalah Laylatun Nisfi Min Syaban Malam pertengahan bulan Syaban Sebagaimana Amal Salafun As-Soleh Guru-guru kita Melanjurkan di malam Nisfi Syaban Kita kumpul di masjid Kumpul di musolah Ya bersama-sama Berjamah-berjamah Salat maghrib berjamah Kemudian kita sebagaimana biasa Baca Yasin Tiga kali Kemudian setelah baca Yasin Kita baca doa Nisfi Tiga kali juga Sampai Isyad berjamah Ini Anjuran bukan Sembarang anjuran Ya Sering mungkin saya katakan Bahwasannya Salaf kita Ulama kita Mat Ahlusun Nahwal jamaah Itu setiap Menganjurkan Berkat Ya setiap Menganjurkan Satu amalan Pasti ada referensinya Kalau orang dulu Kalau orang dulu mungkin Menerimanya Langsung diterima Tanpa banyak Tanya Tapi ini kemarian nih Tempoh-tempoh Ada sebagian Golongan Yang kalau Kita anjurkan Beberapa Amalan Mereka bertanya Selalu Apa sih Dalilnya Apa sih Dalilnya Apa buktinya Ya Mana anjurannya Ada di kitab Apa Kalau sekarang Begitu ya Kalau dulu Orang dulu Kalau dikata buruh Begini Langsung di amali Kata buruh Jangan Langsung Nggak di Amali Menurut Menurut orang dulu Malah orang dulu Masa dikata-kata Pak Malik Udah Nggak berani Lo jangan begini lo Ntar Pak Malik Udah Nggak dikerjain Wajah segeran Maka agak Apa Pak Malik Pak nanya Nah ini Para hadirin Jemaah sekalian Nah ini Anjuran Termasuk Ada di dalam Kitab Kanzun Najah Wasurur Karangan Sheikh Abdul Hamid Kudus Beliau Salah satu Pengajar Di Masjidil Haram Aslinya Dari Kudus Mengarang Kitab Namanya Kanzun Najah Wasurur Nah disitu ada Anjuran Malam Nisfushah Apa yang mesti kita baca Ada disitu Kan ini Kitab bukan Sembaran kitab Ini kitab Yang koreksi Yang tagrib Yang mentahgik Adalah salah satunya Al-Imam Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Abahnya Atau orang tuanya Sayyid Muhammad Al-Maliki Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Kan Alim Kabir Ini abahnya Ayahnya Ulama besar Kota-Nokta Jadi yang mengkoreksi Ini kitab Ulama besar Salah satunya juga Yang mengkoreksi adalah Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani Radiyallahu Anhum Ajma'i Al-Imam Yusuf Syekh Yusuf An-Nabhani Ini alim besar Ulama besar Banyak karangan Karangan kitabnya Salah satu karangan beliau Adalah Anwarul Muhammadiyah Kitab sirah Beliau karang tebal Sirah Nabawiyah Al-Imam Yusuf An-Nabhani Kalau ini kitab Yang koreksi Ulama-ulama besar Jadi tidak perlu Diragukan lagi Dan tidak perlu Kita banyak tanya Kenapa kita Mesti kumpul Malam Nisbu Syabat Tidak usah Langsung saja kumpul Insya Allah Apa yang kita Apa yang kita kerjakan Daripada amal-amal Salah Insya Allah Bikin kita selamat Dunia Amin Ya Rabbah Amin Dan malam Nisbu Syabat Ini adalah Salah satu malam Yang kalau kita berdoa Tidak ditolak Doa kita oleh Allah Kalau kita berdoa Di malam Nisbu Syabat Ada lima malam Kata Nabi Khamsu da'watin Laturaddu Khamsu layalin Laturaddu Fihinna da'wah Lima malam Yang tidak ditolak Kalau kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Awal laylah Min rajab Malam pertama Bulan Rajab Udah lewat kemarin Sebulan yang lalu Ya Catat Catat Malam satu rajab Jadi kalau kita panjang umur Salah malam satu rajab Besok gak usah Pakai apa lagi Gak usah pakai diterangin Kita udah tahu Ya Kita mesti cari Pak Kita mesti cari Waktu-waktu Yang di hijabah Kalau kita berdoa Lassabat Subhanahu wa ta'ala Karena kita di Bekasi Ini bukan Bukan seperti Di Masjidil Haram Bukan seperti Di Madinatul Munaworoh Yang mana tempat Di sana Banyak tempat-tempat Yang mustajab Kalau di sini Gak ada tempat-tempat Yang mustajab Paling kita dapatnya Waktu-waktu yang Mustajab Ya Waktu-waktu yang mustajab Di antaranya Antara Adhan dan Komat Kemudian di antaranya juga Waktu yang mustajab Fisahar Ya Di waktu sahur Nah ini salah satu Lima malam ini Yang kalau kita berdoa Di hijabah doa kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Malam satu Yang kedua adalah Malam nisfu Laylatul nisfu Misya Allah Yang ketiga Malam idul fitri Yang keempat Malam idul adha Yang kelima Setiap minggu Kita lewatin Yaitu Laylatul jumrah Malam jum Malam jum Malam yang mulia Malam yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Jadi malam nisfu syaban Adalah salah satu malam Yang diistimewakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Malam nisfu syaban ini Salah satu malam Idnya malaikat Hari idnya malaikat Itu malam nisfu Dan pergantian amal Nah ini Malam pergantian Amal Di malam nisfu syaban Ajal Jadi buku ajal itu Kalau ada yang mati Tahun besok Buku ajal dikasihnya Malam nisfu syaban Ya Kalau kita kan Gak tau ya Mati kita kapan Tau gak Tau gak Gak tau Kalau orang mati Gak tau Pak gak dikasih tau Semuanya Ini salah satu nikmat Sebenernya Mati gak dikasih tau Semuanya Coba kalau mati Kita dikasih tau Bapak Bapak Fulan Mati ya Kurang upis Mimu lagi Bagaimana Naksu makan gak Naksu makan gak Paling di rumah Mereka Kenapa Mati Kok seminggu Itu nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mati gak dikasih tau Tau Yang penting Kita kudus siap Ini mati Tamu Yang kapan Ini bakal lihat tau Orang yang berani Mati Takut Mati Berani banget Takut Pasti Dan Allah Kalau mau ambil Hambanya Mau ambil Ciptaannya Itu kapan Ayo Allah Mau Ya Kapan aja Allah Enggak tergantung Abjad Enggak Enggak tergantung Abjad Jadi kapan aja Kayak orang punya Kayak orang punya Puhun payak Dia mau ambil payak dia Kapan aja boleh Dia mau ambil payak dia Masih mentah Boleh Boleh gak Boleh Buat soyur asum Ambil ya Kalau dia mau ambil payaknya Yang mengekul Boleh buat ngerujak Apalagi payak mateng Biasanya yang diambil Yang mateng-mateng Arti bukan berarti Kita merasa aman Kematian ya Jangan merasa aman Dari kematian Nama Misu Syahban ini Diserahkan buku ajal Sama malikat Israel Ini yang mati tahun besok Buku ajal Diserahkan Makanya Di malam Misu Syahban itu kan Baca Yasin pertama Apa yang kita minta Minta panjang umur Dalam Wah Ya kan Marilah kita baca Yasin Yang pertama kita niatkan Mudah-mudahan kita panjang umur Dalam to'at Dalam sehat Itu maksudnya Karena itu malam Sedang diberikan Buku ajal Kepada nabla Karikat Israel Jadi kalau kita minta Panjang umur Insya Allah Dipanjangkan umur kita Sampai Syahban berikutnya Makanya hadir Kalau mau panjang umur Kalau mau mati Nggak usah hadir Hadir besok Insya Allah Insya Allah Syiarkan malam-malam Yang mulia Hari-hari yang mulia Insya Allah Kalau kita mensyiarkan Syiar-syiar Islam Ya Menjadi taqwa hati Kata Allah Subhanahu Jadi Mintanya panjang umur Minta Baca hasil yang pertama Kita minta panjang umur Dalam to'at Dalam sehat Minta panjang umur Jangan lupa Panjang umur dalam to'at Jangan panjang umur doang Kalau panjang umur Mungkin Minta panjang umur doang Insya Allah Kalau dia dengar dia ngomong iya Itu di dalam kita begitu ya Dan kodok itu adalah binatang yang tertua Dan kodok itu punya jasa Salah satu binatang yang gak boleh kita matiin kodok Yang gak boleh kita matiin Karena kodok pernah menolong Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud Ketika dibakar Raja Namrud kodok bawa air di mulutnya untuk memadamkan api Untuk memadamkan api Bukan dilihat airnya berapa banyak sih kodok bawa air Cuma partisipasinya Gak boleh dimatiin untuk kodok-kodok ya Dan dimakan lagi Jadi panjang umur dalam banget dalam sih Dalam sehat Sehat panjang umur tapi sih Orang-orang tua kita dulu kan begitu Umur 100 tahun 90 tahun Tapi masih bangga Masih kuat Ada orang punya umur 120 tahun Orang belum lama meninggalnya 120 tahun Umurnya Masya Allah panjang 120 tahun Ini orang yang paling baik Kata Nabi adalah orang yang panjang umurnya To'atnya baik Amalnya baik Itu orang yang paling baik Khairun nas Man tola umruhu Udah panjang umur Sehat dan afiat Rajin lagi ibadahnya Ini Allah jamin Pasti masuk ke dalam syurganya Allah Jadi yang pertama Minta panjang umur dalam taat Dalam sehat Dan di malam risiko syakban Buku rizki juga diberikan Sama malaikat apa yang bawa rizki Malaikat apa Malaikat Mika'in yang tugasnya Bagi-bagi rizki Dan semuanya itu semua sudah Dengan ketentuan Allah Itu malaikat Mika'in Pak setiap subuh Turun Setiap subuh bagi-bagi rizki Turunin rizki Ada yang diturunin Sama malaikat Mika'in Di motor Kamu jek Ya motor Rizki di motor Ada yang diturunkan di Ada yang diturunkan di Pulpen Ya Biasanya Kalau pulpen itu orang-orang kantoran Bapak nurah Kemudian Ada yang diturunkan di Bunting Tukang Tukang cukur Ada yang ditipas Tukang apa Tukang sate Ada orang minta kepada Allah Minta berdoa begini Allah Jadi kan saya cuma Nipas-nipas doang Duit sampai Jadi duang sate Gak tahu Nipas-nipas doang Duit sampai Nah ini para hadirin zaman sekalian Jadi malaikat Mika'in itu Tiap hari Tiap pagi Makanya kita kalau mau keluar Cari rizki itu dari pagi Kata Nabi Guri kali umati Fibu kurian Diberkahkan bagi umatku Di pagi hari Kalau kita pagi-pagi itu nyari rizki keluar Al-harokah barokah Ya Bergerak itu keberkahan Keluar Kalau orang dulu kan begitu Ya Lu jangan bangun siang Ntar rizki lu dipatok ayam Kan begitu Rizki dipatok Ayam Maksudnya apa Ayam Ayam itu Jangan kalah sama ayam Ayam itu berkah Rizki nya ada aja tuh ayam Dan berkah Binatang yang berkah tuh ayam Anaknya banyak Dipotongin tiap hari tuh ayam Tapi gak habis 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 tuh ayam Berkahnya tuh binatang yang berkah Kenapa? Pagi rajin dia bangun Ya Kadang-kadang yang punya ayam belum bangun Ayamnya udah kawin tiga kali Iya Maghrib emang udah waktunya Dia kasutnya gelap Maksud Maksud Ayam udah gak ada Ayam ngayap malem-malem Gak ada Ayam bonde ada Gak ada ayam ngayap malem-malem ya Ada ayam Berarti ayam gila Nah itu ya Para hadirin jamaah sekalian ya Jadi Keberkahan itu adanya di pagi hari Yang kedua Minta Rizki Buku Rizki itu dibagikan Malem Baca Yassin yang kedua Apa yang kita minta? Kita minta apa? Minta Rizki Ya Allah Baca Yassin ya Allah Saya niatkan ya Allah Minta Rizki Yang halal Yang halal mintanya Jangan cuma Rizki dong Rizki ada yang halal Ada yang Haram Ada yang gak haram Apa ada yang gak halal Kata Al-Imam Al-Imam Ibn Ruslan Di dalam kitabnya Zubat Beliau mengatakan War-Riz' Yerzuku man sya'a Wa man sya'ahhrama War-Rizku mayan fah Walau muharrama Rizki Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Rizki kepada hambanya Siapa yang Allah Mau berikan Rizki Dan Allah Tidak memberikan Rizki Siapa yang Allah Mau Jadi ada yang Rizkinya luas Ada yang Rizkinya semuanya Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya tapi Kita Patut berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta sama Allah Rizki yang banyak Allah Udahnya luas Jangan tanggung-tanggung Kalau minta Ya Allah Saya minta Rizki Ya Allah Minta duit 5 miliar Berdoa Minta Minta 5 miliar Berdoa kalian yakin Doa kalian diterima Lihat Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Sulaiman Kayak seperti itu Karena berdoa sama Allah Apa doa Berdoa Berdoa Berikan saya Kekayaan yang tidak pernah Dimiliki oleh manusia Sebelum saya Dan sesudah saya Nabi Allah Sulaiman Berdoa Akhirnya dikasih Kekayaan sama Allah Tidak ada yang miliki Kekayaan Orang yang sebelumnya Dan setelahnya Tidak ada yang memiliki Kekayaan seperti Nabi Allah Sulaiman Bayangin punya istana Ubinnya setengah peras Namas Istananya Ubinnya nih Setengah peras Setengah Saking kaya Nabi Allah Sulaiman Pernah mau undang Satu Satu makhluk Sedunia Mau diundang Sama Nabi Allah Mau dikasih makan Minta izin Semua Allah Ya Allah Saya izin setahun Saya mau kasih makan Semua makhluk Yang ada di muka bumi Sulaiman Kamu gak mampu ya Sulaiman Sebulan Kata Allah Gak mampu ya Sulaiman Sebulan juga Ya Kemudian Seminggu dah Gak mampu Seminggu juga Ya Allah Sehari dah Sehari juga gak mampu Ya udah sekali dah Ya silahkan Kalau kain coba Dan kamu tidak akan mampu Dicoba Nabi Sulaiman Ya Bikin Undangan dah Nyebar undangan Undang makan Seluruh makhluk Sedunia Seluruh makhluk Manusia binatang Semua diundang makan Sama Nabi Allah Sulaiman Bayangin Saking kaya-kayaknya Pengen undang Orang sedunia Makhluk sedunia Binatang juga diundang Yang suruh nyebar Kabarnya adalah Angin Angin ngebawa Komongan Nabi Allah Sulaiman Kesetiap makhluk Karena angin bisa nurut Sama Nabi Sulaiman Diundang Hari sekian Tanggal sekian Ada undangan Dari Nabi Allah Ya dari Nabi Allah Sulaiman Ada undangan makan Semua diundang makan Akhirnya Nabi Allah Sulaiman Menyiapkan sufrah Sufrah itu Memeja makan Menyiapkan kira-kira Sufrah itu Kurang lebih Astagfirullahaladzim Seratus Seratus Enam puluh Farsak Kalau enggak salah Seratus enam puluh Farsak itu Kira-kira dari sini Ke Surabaya Meja makannya Dari sini ke Surabaya Meja makannya Dari Surabaya Udah Lebarnya juga sama Lebarnya sama Panjang dan lebarnya sama Dalam melewati Ketika semua sudah pada kumpul Teng Dipersilahkan Makan Setelah dipersilahkan makan Ada ikan satu Namanya ikan nun Keluar dari laut Itu Makanan semua Yang dari sini ke Surabaya Menjalakan Dimakan sama ikan nun Nol sendiri Itu pun belum kenyang Itu pun belum kenyang Yang lain ada kebagian makanan Pantasnya yang lain Buang ajok Datang kembali Nah itu Para hadirin Jadi saking kaya Lebih sudah sampai Bikin meja makan Dari sini ke Surabaya Nah itu Para hadirin Jadi minta rizki Yang halal Yang banyak Yang berkah Buat ibadah Kepada Allah Mudah-mudahan Rizki kita diberikan Keberkahan Yang terakhir Yang paling penting Minta baca yasin Yang paling penting Baca yasin Ini niatkan Agar kita diberikan Ya mati Huznul Huznul Itu yang paling penting Itu yang paling final Paling nikmat Seseorang Kalau sudah mati Dalam keadaan Huznul Huznul Itu paling nikmat Tidak ada lagi Yang mau dinikmat Ada satu hadith Nabi sallallahu Terakhir Ada satu hadith Nabi Mengatakan Terakhir Nanti orang Masuk ke dalam Syurga Akhir Orang yang masuk Ke dalam Syurga Ada seseorang Namanya Juhayna Namanya Juhayna Ada yang nama Juhayna Ada gak Juhayna Ini orang yang Paling akhir Masuk ke dalam Syurganya Allah Al-Imam Hassan Al-Basri R.A Ketika baca Hadith ini Beliau berkata Beliau berkata Ya laytani Juhayna Mudah-mudahan Saya Juhayna Mudah-mudahan Saya Juhayna Muridnya bingung semua Ini baca depan murid Ini hadith Muridnya bingung Kenapa buruk Kok buruk Pengen jadi Juhayna Kan Juhayna Paling akhir Masuk syurganya Apa kata 5 masyarakat Iya Walaupun dia Paling akhir Masuk syurganya Tapi dia sudah Ada jaminan Masuk ke dalam Juhayna Ada jaminan Masuk ke dalam Juhayna Berarti dia Matinya dalam keadaan Beriman Rusnul khatimah Berarti Ya Nah Ditanya lagi Sama Ibu Hasil Apa kalian semua Yakin Apa bisa meyakini Mati semua Dalam keadaan Iman Islam Kalian bisa meyakini Tapi kita patut Berdoa Wajib berdoa Keurusan ini Ya Allah Makanya Selalu Beliau meletakkan Di dalam Alhamdulillah InsyaAllah Besok kita dapat Menghadirinya Bersama-sama Kita baca doa Dan doa kita Dikerima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Ini saja yang dapat saya Sampaikan Semoga ada manfaatnya Walafuminkum Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Bersama-sama 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 Terima kasih.